Kalau kita berbicara tentang energi, yang kita tahu tuh apa sih energi ini? Bahan bakar minyak ya? Air juga bisa jadi energi. Air juga bisa. Yang paling pasti listrik tuh. Yes. Angin juga bisa, udah sering lah ya. Tapi kalau kita berbicara tentang pemanfaatan energi dan juga teknologi nuklir. Biasanya tuh agak yang berkaitan dengan senjata, yang serem-serem, yang berbahaya, bisa membumi hanguskan. Aduh, serem ya. Apakah memang bener sih yang sebut nuklir ini berbahaya, Cik? Iya, kayaknya sih enggak. Karena kan banyak juga teknologi yang katanya bisa digunakan dengan nuklir, misalnya kesehatan, seperti itu. Tapi kita pengen tahu nih, sebenarnya tenaga nuklir seperti apa sih? Ya sudah, kalau kita ketanya langsung saja kepada Dimas Irawan, Dewan Pembina Komunitas Muda Nuklir Nasional yang sudah hadir bersama kita di Indonesia Morning Show. Selamat pagi, Dimas. Hai, selamat pagi, Dimas. Benar nggak sih yang kita khawatirkan ini, nuklir itu memang berbahaya. Jadi sebenarnya nuklir itu definisinya bagaimana sih, Mas? Iya, jadi sebenarnya nuklir itu selamatnya dikenal dengan hal yang berbahaya. Yes. Tapi sebenarnya nuklir itu sebenarnya adalah bagian dari pemberian Tuhan juga, karena di alam ini memang ada nuklir secara alami, dan ada sisi bahayanya, namun ada sisi positif yang bisa kita manfaatkan. Oke, nah sebelum kita masuk ke nuklir itu nanti bentuknya seperti apa sih? Kalau kita lihat kan misalnya listrik itu memang ya kita tahu lah ya dari aliran listrik, kemudian juga bisa banyak pembangkit-pembangkit. Kalau nuklir itu sendiri itu belasalnya dari mana? Nuklir kalau yang dari alam, contoh paling mudah yang kita temui dalam keseharian kita adalah contohnya matahari misalnya. Banyak orang yang tidak tahu bahwa ternyata matahari itu adalah bagian dari nuklir juga, karena reaksi di dalamnya terjadi reaksi nuklir yang kemudian menghasilkan energi panas dan cahaya yang dikirim ke bumi. Ini salah satu bukti buat ternyata, kita memang hidup dengan nuklir dan radiasi dalam sehari-hari. Contoh lain yang lebih mudah di batuan, di dalam batuan atau di tanah, di lapisan tanah, itu secara alami juga ada nuklir juga yang diciptakan oleh Tuhan. Dan itu yang coba kita teliti selama ini, selama puluhan tahun para ilmuwan di bidang nuklir mencoba meliti bagaimana cara memanfaatkan bahan-bahan radiaktif atau bahan-bahan nuklir ini. Betul, dan ini untuk informasinya juga Adrian, blueprint energi nasional kita tuh ada loh pemanfaatan teknologi nuklir, tapi di tahun 2045 masih jauh. Jadi mungkin sekarang lagi on the way untuk memanfaatkan energi ini. Mungkin salah satunya juga ada perubahan, kalau zaman dulu otosnya sekolah kan ada namanya BATAN, Badan Tenaga Atom Nasional. Tapi ternyata sekarang BATAN itu sudah berubah nama loh, menjadi Badan Tenaga Nuklir Nasional. Begitu ya Dimas ya? Benar, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Oke, terus kalau komunitas tadi anak muda ini di bawah naungannya BATAN? Pada awalnya rintisan dari komunitas muda nuklir nasional ini dirintis oleh teman-teman muda yang dulunya mengikuti program biasiswa di bidang kenukliran dari BATAN. Awalnya dirintis oleh teman-teman biasiswa. Jadi ada beberapa teman-teman muda kita yang tertarik untuk belajar nuklir, dan kemudian mengikuti program biasiswa dari BATAN, dan kemudian setelah beberapa, kemudian ada beberapa yang lulus menjadi profesional muda di bidang nuklir, dan sebagian masih ada yang kuliah. Mereka kemudian mencoba membentuk komunitas muda, untuk mencoba menarik teman-teman muda yang lain, ayo kita belajar nuklir dan kita coba sosialisasikan ke masyarakat. Kegiatannya tuh bentuknya seperti apa aja? Kegiatan, kalau kegiatan reguler, setiap tahun kita memiliki sebuah event besar yang disebut Nuklir Youth Summit. Jadi semacam pertemuan nasional bagi teman-teman muda yang peduli terhadap nuklir. Peduli tidak hanya dari sisi positif ya, tapi dari sisi negatif. Terus kalau ketemu, semuanya pakai baju anti-radiasi gitu? Enggak ya? Tidak, begitu saja. Enggak gitu-gitu juga kali ya? Enggak, begitu juga. Tapi kalau itu makanya kan ini yang peduli untuk bukan cuma manfaatnya, tapi juga dampaknya. Boleh diceritain gak ke kita manfaatnya dari si pengembangan teknologi nuklir ini dan juga mungkin dampak yang dimungkinkan? Jadi yang paling simpel, kalau kita berangkat dari pandangan negatif dulu, selama ini trauma masyarakat tentang nuklirnya berbahaya tadi masih. Mungkin yang diingat orang adalah trauma sejarah, bagaimana dulu pernah dipakai sebagai bom nuklir di Osima. Kemudian diperkuat dengan kecelakaan PLTN Sernobil. Kemudian dengan PLTN Fukushima baru 4 tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya dibalik itu banyak manfaat yang selama ini masyarakat, tidak? Saya beri contoh misalnya kalau beberapa hari yang lalu saya, mungkin Mas dan Pak juga sering berpergian dengan pesawat di bandara. Betul. Ketika tas kita mau masuk ke dalam bandara, tas kita harus masuk ke dalam sebuah alat pemindai. Sebenarnya alat pemindai tersebut menggunakan teknologi sinar X atau X-ray. Itu bagian dari teknologi nuklir juga. Jadi sebenarnya ketika kita masuk ke bandara pun kita ketemu dengan nuklir ketika tas kita diperiksa. Kemudian kalau kita ke rumah sakit ketika kita sakit. Radiologi. Di bagian radiologi. Itu nuklir juga. Kota Ronsen itu nuklir juga. Kalau kita suka masuk ke salah satu misalnya pusat perbelanjaan atau hotel, itu kan ada lewat kayak apa kata-kata. Kalau itu pemindai logam ya. Apakah ada juga unsur nuklir? Tidak ada. Tapi ada beberapa gedung sekarang untuk alasan keamanan dan security, mereka melengkapi selain untuk pemindai logam, tapi juga pemindai alat barang bawaan kita dengan alat X-ray itu. Beberapa gedung di Jakarta banyak. Oh iya, iya, iya. Karena mungkin yang akan masuk ke X-ray itu harus bukan manusia kali ya. Bukan. Harus lebih ke barang gitu ya. Kemudian manfaat yang lain yang bisa dirasakan langsung oleh kita sebagai manusia selain tadi untuk penggunaan alat-alat yang berkaitan dengan teknologi keamanan dan lain sebagainya. Yang paling banyak bermanfaat, saya tadi wacana untuk membangun pembangun listrik, tenaga doli. Pembangun listrik, iya. Bagaimana kita bisa menghasilkan listrik dengan teknologi yang lebih maju, penyediaan lebih sustainable supaya kita tidak biar pet terus gitu ya. Tapi juga ada aplikasi lain di bidang pertanian misalnya. Banyak petani kita yang sekarang juga sudah menggunakan varitas padi yang dihasilkan dari teknik mutasi radiasi. Teknik mutasi radiasi. Iya, bahasa sulitnya begitu, teknik mutasi radiasi. Tapi sebenarnya simpelnya adalah kita menghasilkan bibit padi yang lebih bagus, lebih tahan nama, dan umur panennya lebih pendek. Sudah ada tuh? Sudah ada, sudah sangat banyak. Wow, berarti tanpa kita sadari sebenarnya penggunaan teknologi nukleit ini juga sudah ada di sekitar kita dan banyak yang juga berguna begitu ya, kesempatan pertanian itu tadi. Tapi sekarang bagaimana nih dengan sumber daya manusianya? Apakah orang-orang Indonesia ini sudah boleh dikatakan memenuhi atau kita masih sangat kekurangan ini tenaga-tenaga asli? Ini sebuah catatan penting bahwa bekerja dengan nukleit itu membutuhkan kualifikasi tertentu yang sangat-sangat ketat. Kita tidak bisa mempekerjakan SDM yang tidak memenuhi kualifikasi. Dan sebenarnya sejak puluhan tahun yang lalu, sejak tahun 60-an ketika Presiden kita masih Presiden Soekarno, pemerintah Indonesia sudah siap menyiapkan SDM ini. Saya ingat betul ada sebuah foto kecil, saya pernah melihat, menyaksikan bagaimana Pak Soekarno meresmikan reaktor pertama kita di Bandung, tahun 65, itu ada foto seorang pemuda di sebelah Pak Karno. Ternyata dia adalah salah satu pekerja ilmuwan di sana. Dan saya sekarang mengenal beliau sudah sangat tua, Pak Sutario Supadi namanya. Sekarang beliau masih ada dan sangat sepuh gitu ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya dulu kita pun sudah punya SDM itu. Dan sekarang sampai sekarang sudah bertahap, terus kita masih menyiapkan SDM ke depan supaya lebih siap lagi. Tapi anak-anak muda cukup tertarik, antusias gak sih kalau bicara mengenai nuklir? Nuklir selama ini dianggap masih sulit dipelajari kan, ilmu yang susah tanda kutip gitu ya. Mungkin trennya di tahun 80-an, 90-an itu masih sedikit orang yang mau belajar nuklir. Tapi sekarang alhamdulillah trennya meningkat cukup baik. Justru meningkat? Meningkat. Saya ambil contoh di awal kami melaunching dari lembaga saya bekerja, Saya selain menjadi Dewan Pembina di Komun, saya bekerja di Batan, Badan Tenaga Luka Nasional. Ketika kami melaunching program Biasiswa pertama kali, tahun pertama itu yang mendaftar hanya 130-an. Ketika sekarang kita sudah menginjak tahun keempat, yang mendaftar itu sudah sampai 650. Hanya untuk bersaing untuk 20 kursi se-biasiswa. Wah, luar biasa. Ingatnya berarti cukup tinggi. Artinya dengan terbentuknya komun ini juga komunitas anak muda yang care dan concern terhadap pengembangan teknologi nuklir, supaya bisa menarik mereka lebih banyak. Kegiatan-kegiatan selain mungkin ada event, national summit, ada nggak misalnya pembelajaran, ada training, seperti apa? Iya, jadi kami bersama teman-teman muda juga, kalau bagian mahasiswa, ketika mereka libur semesteran gitu, itu mereka kembali ke sekolah yang masing-masing. Kita melakukan event yang namanya Nuklir Ghost to School, jadi nuklir jalan-jalan ke sekolah. Kita kembali ke sekolah dan memberikan informasi ke adik-adik kita. Ini loh nuklir, kalau kalian belajar nuklir, kalian akan bisa belajar ini dan memanfaatkannya untuk ini. Bahayanya ini cara melindungi dirinya seperti ini. Itu bagian dari misinya, visinya kalau dari kalian, apa sih yang lebih jangka panjangnya? Jangka panjangnya tentu saja tadi mencoba menarik semakin banyak teman-teman muda, supaya mereka mau ikut mengembangkan nuklir dan juga peduli mengkomunikasikan nuklir ini ke masyarakat. Saya jadi tertarik, saya muda tapi saya sudah tidak mahasiswa. Ada nggak porsi atau tempat nih buat mereka-mereka yang bukan mahasiswa tapi kayaknya dia kepengen juga nih bisa berkontribusi, belajar. Jadi dulu kita kan bergerak dari teman-teman mahasiswa yang banyak. Dan sekarang sebagian juga sudah lulus teman-teman. Dan sekarang kita mencoba bergerak komun ini tidak lagi hanya komunitas mahasiswa, tapi juga komunitas yang profesional, profesional muda. Profesional muda, baik yang bekerja di bidang nuklir maupun tidak bisa bergabung. Bisa bergabung. Dan menyumbangkan pikirannya untuk bagaimana supaya nuklir ini bisa dimanfaatkan dan tersosialisasikan dengan banyak. Dan diterima juga oleh masyarakat. Ternyata it's not so dangerous, ternyata nggak seseram itu sudah digunakan bahkan setiap hari dia di sekitar kita. Dan pokoknya kita juga berharap semoga profesional muda kita, anak-anak muda kita ini bisa bersaing dengan ahli-ahli nuklir yang ada di dunia ya. Betul. Iya, benar sekali. Oke, selamat sekali lagi sukses ya. Kantornya tapi Bataan masih yang di daerah dekat Lebak Bulus nggak sih? Salah satunya di Lebak Bulus. Salah satunya. Wah, saya tahu karena kalau saya pulang. Aduh dulu dekat sini ya. Ntar kapan-kapan kita main ya, Citi ke sana ya. Boleh, atau kita berkunjung ke reaktor yang di Serpong. Oh, dekat saya dong kalau gitu? Iya. Bisa jadi pekerja percayaan aja. Itu fasilitas favorit untuk dikunjungi. Oh, oke. Jadi nggak perlu jauh-jauh kemana-mana ya. Jauh-jauh. Terima kasih yang masih sudah berbagi sama kita. Nah, selamat menikmati.